Intro Baik terima kasih sahabat Bung Salud Jumpa lagi bersama saya di channel Bung Salud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meski pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara Masih dua tahun Aroma kontestasi mulai menyuruh di publik Pendukung simpatisan Dan fanatisme mulai menjagukan Kandidat mereka masing-masing Hal ini tentunya menjadi Sebuah narasi menarik Untuk didiskusikan Dan Sore hari ini Kita Telah kedatangan dua narasumber Yang cukup mumpuni Tentunya dari keamanan akademisi Akan membahas Dan mencoba mengupas Tentang Kontestasi dan Konstalasi Yang saat ini lagi menyuruh di publik Nah disini saya mencoba untuk Mementahkan dua perspektif Politik Politik dalam perspektif Sosiolog Dan Politik berasal kacamata Dari pakar politik Dan pakar komunikasi Di studio ini Kami Sapa lebih dulu Pak Sarir Ipluk Pak Doktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di studio Selamat datang Beliau adalah Disipin ilmunya Sosiolog Di Unhas ya Unhas ya Dan di samping beliau Tidak asing lagi Ada sosok Pak dosen Universitas Muhammadiyah Beliau Adalah salah satu pakar Politik dan komunikasi Kami sebut Pak Doktor Heng Al-Hadar Assalamualaikum Pak Dok Waalaikumsalam Selamat datang Selamat datang Pak Doktor sudah kedua kali nih ya Iya Senang sekali ada disini Iya Alhamdulillah Dan selalu ada Sahabat Bung Salud Menghadirkan mereka itu Tidak gampang Karena mereka diselimuti Dengan kesibukan Dan Alhamdulillah Mereka berkenan untuk Sama-sama Hadir di studio Kita langsung saja Pak Doktor Sebelum ke Pak Saya Lebih menarik Membahas Lebih dulu Kepada Pak Doktor Enel Saya pernah membaca Di media cetak Bahwa Pernyataan Atau Pandangan Pak Doktor itu Itu cukup menarik Dan ini menjadi Viral Dalam artian bahwa Meskipun Dua tahun lagi Pemilihan Akan dihelat Khususnya Pemilihan Gubernur Maluku Tara 2004 Namun Publik sudah mulai Menjauhkan Kandilat masing-masing Anda melihat Ini artian Benda apa ini Pak Doktor Ya Wajar ya Kita Dua tahun lagi Akan pilkada Serentak Pasti Para Calon Kontestan Akan Bermanuver Ya Karena Kan kita Perlu ya Sosialisasi diri Sudah pasti Kan gak Ujuk-ujuk Di Hari Makin dekat Baru kita muncul Jadi Wajar Kalau ada yang Sudah memulai Untuk aktualisasikan diri Politik Gak lepas Daripada komunikasi Semakin Intensif Kita berkomunikasi Akan Semakin banyak Orang yang mengenal kita Orang yang mengenal Visi-misi kita Ya kan Orang mengenal Apa 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 yang menjadi Motivasi kita Untuk Menjadi Kontestan Di 2024 Jadi Sudah sangat wajar Kalau mulai ada yang Apalagi orang yang Elektabilitasnya Belum terlalu Tinggi Secara teori Orang yang Belum terlalu Dikenal Biasanya Membutuhkan waktu Yang lebih besar Ya Untuk Memperkenalkan diri Ke publik Baik berupa Baliho Atau Lebih tampil Ke Ya Atau Tampil di Forum-forum Yang resmi Baik resmi Maupun enggak Di publik Baik Diskusi Atau Kegiatan-kegiatan Sosial Jadi ya Saya kira Wajar Kalau Kita sudah Memang 2022 ini kan Mengesalah Tahapannya Pilkada Ya Mungkin ya Di pertengahan Jadi Saya kira Wajar aja Normal Apalagi Menjelang 2022 ini Juga ada Orang-orang Yang memang Masa jabatannya Juga akan Berakhir Ada yang mungkin Sedang memiliki Panggung Ada yang Sudah tidak Mencoba Nah otomatis Memang dia Perlu Untuk Sosialisasi Diri Berarti Menurut Pak Hapto Bahwa Itu merupakan Sebuah Strategi Dari Kandidat Yang ingin Mempersiapkan dirinya Untuk mencalonkan diri Di 24 Ya Sudah pasti ya Marketing Politik Mencoba Ada yang mungkin Sudah sangat serius Memang Punya komitmen Yang kuat Untuk maju Ya kan Dia punya modal Dalam semua hal Ya kan Dan memang Dia siap Ada yang mungkin Menurut saya juga Baru masih Masih tesun Gitu ya Ya kan Kira-kira Publik Reaksinya Seperti apa Kan Belum tentu Yang muncul Ke permukaan itu Pada akhirnya Akan maju Toh Kursi juga ya Terbatas Ya kan Persaingan Pasti akan sangat ketat Apalagi dia Ambil bersamaan Dengan Pilpres Bahwa Pilpres Duluan beberapa bulan Kemudian Pilkada Begitu kan Nah ini akan membuat Persaingan Di antara Partai politik Untuk merebut Ya Kekuasaan ini Makin 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 seru Kodoktor Ini juga menarik Menurut saya Bahwa Kita tidak perlu Sembunyi-sembunyi Atau malu-malu Menyebutkan Pakai calon Ya Karena Ada beberapa nama Yang mulai muncul Di permukaan Dan mulai dibahas Ya kan Ini Supaya diskusi Menjadi menarik Dan tidak terkesan bahwa Sama-sama lah Ada kan beberapa nama Yang Coba untuk Melakukan Giliat-giliat Ya kan Dengan Berbagai pendekatan Misalnya Ya kan Kita sebut saja Beberapa nama Yang mulai dibahas Ya Itu sebagai Di Bursa Bekal Salon Ya Kita sebut Bekal Salon Adalah situ Bupati Tembak Tengah Saya melihatkan Pak Edi Langkaran Ada juga Mantan Bupati Halmara Selatan Ya Mbak Kasubah Mbak Kasubah Baru kemudian Juga ada Murtai Murtai Bupati Murtai Pak Bini Laos Baru kemudian Ada juga Nama Taufik Taufik Sekjen Kementerian Desa Baru ada juga Nama Sultan Bupati Taliabu Aliyah Mus Dan ketua DPRJ1 Golkar Aliyah Mus Baru kemudian Muncul juga Nama-nama Dari Nomor Partai Misalnya Pak Sultan Tidore Juga PDIP PDIP juga Pak KPN juga Yang beracim Acim Acim juga Muncul juga Nama-nama Ini produk Melihat dari Kacamata Politik Dan komunikasi Ini seperti apa Iya Wajar ya Saya kira Bahwa Orang yang Memiliki Keinginan Untuk Bertarung Di Dalam Kontestasi Pilkada Ya Sangat Normal Saja Sebagai Politisi Pasti Tujuan Akhir Yang paling Puncak Jadi gubernur Kekuasaan Ya Kekuasaan Ya Kan Ada yang Salah Nah Semua ini Memiliki Plus minus Kan Dan juga Bahwa Misalnya Kalau kita Lihat AHM Dengan Elang Ya Sama-sama Dari Golkar Beberapa Waktu lalu Kita Dengar Salah Salah Satu Pengurus PCS ini Lebih Menjagokan AHM Dalam Perterungan Kemudian Dibantah Oleh Ya Terus guru Kalau gak salah Ya Bahwa Golkar Enggak Melulu AHM Atau Bagi saya Wajar-wajar Saja Dalam Persaingan Di Jalan Tinggal Kita akan Melihat Partai Tentu saja Akan Membaca Saya melihat AHM Dengan Elang Memiliki Peluang Yang mungkin Sama Dengan Dengan Klesminis AHM Di satu Pihak Adalah Toko Golkar Yang sudah Dua kali Maju Di Meluku Utara Sebagai Gubernur Bertarung Dengan AGKA Meskipun Dua kali Mengalami Kekalahan Nah Ini juga Menjadi Kepuliritas AHM Di Meluku Utara Sudah Cukup Luas Meskipun Belum ada Hasil Survei Yang Mengatakan Ini Tetapi Saya Secara Subjektif Melihat Bahwa Dari Mantauan Saya Dan Ini Sebenarnya Apa Elektabilitas AHM Dan Komoditasnya Saya kira AHM Masih cukup Kita Lepas dari Kita Suka Atau Tidak Suka Terhadap AHM Tapi Bahwa AHM Memiliki Pendukung Yang setia Yang mungkin Tersebar Di Kabupaten Kota Yang ada Di Meluku Utara Tapi Kemudian Kemarin Kita Lihat Dalam Pertarungan Perebutan DPD Antara Edi Langkara Dengan Alien Digunakan Oleh Alien Ini Mengindikasikan Bahwa Dalam Internal Golkar Di Meluku Utara Masih Didominasi Oleh AHM Kelompok AHM Profisial Ada Plis Minus Tetapi Saya Dan Juga Bahwa Tapi Di Pihak Lain Elang Juga Kita Tau Bahwa Di Golkar Ada Faksi Faksi Di Golkar Saya Melihat Bahwa Entah Tiket Ini Akan Jatuh Ke AHM Atau Elang Itu Sangat Bergantung Kepada Pilpres Nanti Sebelum Kita Membahas Masalah Itu Saya Coba Untuk Pak Ibno Saya Atas Publik Perlu Pendangan Dari Perspektif Sosiolog Jadi Pendantikan Ibno Ini Melihat Bahwa Politik Ini Dalam Konsep Atau Kecamata Sosiolog Seperti Apa Baik Abang Helmi Alhadar Abang Salud Saya Menggarisbawahi Topik Ini Di Beberapa Hal Sebagai Kacamata Sosiolog Pertama Saya Menjembatani Bahwa Kehidupan Manusia Dalam Rana Nilai Value Baik Termasuk Politik Sosial Budaya Ekonomi Adalah Bagian Yang Tidak Terpisahkan Maka Dengan Sendirinya Manusia Itu Berperlaku Politik Meskipun Pada Dasarnya Konsep Teori Politik Itu Menjadi Berbeda Kemudian Kedua Hasrat Manusia Untuk Berkuasa Itu Fitrawi Sehingga Orang Cenderung Bagaimana Memilih Dan Menguasai Serta Mendapatkan Pengaruh Itu Adalah Bagian Dari Sebuah Temen Kehidupan Hasrat Manusia Untuk Di Panggung Panggung Biasanya Baik Terhormat Lalu 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 Kemudian Kalau Ini Dikembalikan Kepada Konteks Maluku Tara Saya Kira Kacamata Bang Helmi Sebagai Pakar Komunikasi Itu Menjadi Manarik Dalam Trend Akhir-akhir Ini Karena Ada Pergeseran Nilai Ada Marketing Di Situ Kemudian Ada Edukasi Politik Yang Seharusnya Dia Melahirkan Pencerdasan Bukan Lagi Bicaraan Siapa Dapat Apa Kapan Dan Apa Ending Terakhir Dan Itu Menjadikan Rana Politik Itu Tidak Beradab Saya Ingin Menata Bahwa Secara Esensi Dasar Ada Satu Hal Yang Sebagai Sosial Memandang Ada Sesuatu Hal Yang Hilang Dari Segala Konsep Politik Apa Itu Kepatutan Dan Kepantasan Hampir Rata-rata Calon Tidak Tuntas Disitu Sehingga Tidak Ada Pengakuan Kesadaran Diri Tantaskah Tidak Saya Menjadi Calon Bukan Menjadi Boneka Ada Konsep Grain Yang Dia Miliki Ada Tahapan Dasar Untuk Dia Rancang Sehingga Keadaban Politik Itu Bisa Muncul Bahwa Politik Akan Melahirkan Keadaban Bukan Melahirkan Pembunuhan Dan Balas Dendam Ini Saya Kira Kalau Dalam Gajian Sosial Dalam Konteks Berpolitik Ini Yang Hilang Akhir Ini Dan Semestinya Maluku Utara Juga Bisa Mengevaluasi Diri Dan Kemudian Mereflex Diri Dengan Satu Kesimpulan Bahwa Pemimpin Itu Akan Diwarnai Oleh Foters Behavior Kondisi Kesadaran Kecerdasan Masyarakat Nah Kalau Sekarang Melahirkan Pemimpin Yang Bagus Menurut Kacamata Kita Itu Berarti Output Proses Yang Dibatangkan Oleh Masyarakat Menjadi Cerdas Lahirlah Pemimpin Cerdas Lalu Kalau Sekarang Dengan Segala Kekurangan Dan Kelemahan Pemimpin Itu Juga Merupakan Potret Kemerosotan Degradasi Kesadaran Intelektual Dan Integritas Yang Dimiliki Rakyat Maluku Utara Untuk Melihat Pemimpin Kedepan Yang Baik Terakhir Saya Kira Tawaran Ending Tadi Itu Kita Bicara Normatif Ada SWOT Yang Dimainkan Ada Analisis SWOT Yang Dimainkan Dan Itu Bisa Dipengaruh Berbagai Kacamata Kacamata Plus Minus Saya Misalnya Edi Langkara Dengan Gaung Yang Dia Ucapkan Bahwa Saya Siap Bertarung Saya Membacanya Bahwa Kepantasan Akademik Dirinya Itu Memiliki Mumpuni Secara Akademik Kesadaran Memimpin Dia Miliki Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Dukungan Luas Yang Akhir Ini Dengan Melahirkan Hal Teng Sebagai Komoditi Intras Itu Menjadi Bargaining Dengan Konteks Politik Akhir Ini Politik Praksi Dan Marketing Kekuasaan Itu Bisa Menjadi Segala Hal Bisa Dilakukan Seperti Yang Kita Lihat Bukan Sungguh Skala Maluku Utara Dan Itu Nasional Bagaimana Politik Itu Menjadi Alat Kekuasaan Corporate Untuk Mempengaruhi Dan Membeli Suara Sehingga Itu Merahirkan Keadaban Dan Ketidakadaban Sosial Dalam Membangun Perubahan Sosial Kemudian Lahir Misalnya Ahai Saya Kira Ada Sebuah Animo Yang Tidak Bisa Diabaikan Tentang Sosok Figur Fenomenal Ini Saya Kira Dalam Beberapa Kali Pertarungan Saya Membaca Dan Melihat Konteks Masyarakat Menjadikan Beliau Sosok Dewa Tangan Dingin Mulia Di Sisi Lain Itu Suatu Hal Yang Tidak Bisa Dipungkiri Bagaimana Karakter Seorang Menjadi Pemimpin Artinya Produkter Melihat Sosok Beliau Ini Itu Harus Patut Diperhitungkan Dengan Kerti Cuma Lagi-lagi Sistem Saya Kira Kita Akan Menjadi Uruf Dada Termasuk Bang Heli Saya Kira Sebagai Pakar Komunikasi Politik Bagaimana Marketing Sistem Transformasi Sosial Ide Kalau Kita Bicara Normative Teori Anthony Giddens Bicara Misalnya Teori Sistem Itu Sebetulnya Dia Harus Mampu Mendorong Lahirnya Sosok Memimpin Yang Kapa Mampu Keluar Dari Solusi Problem Kemudian Menekankan Partisipasi Masyarakat Untuk Melahirkan Daerah Yang Berkembang Tapi Fakta Di Lapangan Hampir Ternyata Marketing Itu Nomor Sekian Yang Adalah Barter Dan Kemudian Pemimpin Bukanlah Berkuasa Tapi Menjadi Panggung Explore Kepentingan Daripada Pendukung Sebagai Menyanrah Seorang Pemimpin Dan Itu Fakta Hampir Semua Pemimpin Memimpin Tapi Tersandra Oleh Tim Dan Kementerian Koperat Saya Kira Menjadi Pekerjaan Rumah Bagi Kandidat Kandidat Kodok Kepahil Saya Saya Pernah Membaca Pernyataan Pak Dokter Tentang Dalam Pentas 2004 Itu Ada Kuda Hitam Ini Menarik Juga Kalau Berbicara Tentang Kuda Hitam Berarti Kandidat Kandidat Yang Disebut Yang Tadi Kandidat Yang Lama Yang Pernah Bertarung Misalnya Apakah Ada Ruang Kesitu Untuk Masyarakat Memilih Kuda Hitam Dan Yang Berpotensi Figur Yang Berpotensi Menjadi Kuda Hitam Itu Menurut Pak Henry Oke Yang Pertama Saya Ingin Mengatakan Bahwa Saya Hanya Diminta Oleh Kemarin Oleh Teman Media Itu Dia Meminta Saya Membaca Tentang Peluang Peluang Jadi Bagi Saya Pengamatan Saya Mungkin Subjektif Saya Tidak Penting Orang Itu Layak Dipilih Atau Tidak Itu Bukan Urusan Saya Lebih Melihat Bagaimana Yang Saya Prediksi Respon Publik Ya Pengamatan Respon Publik Kalau Kita Suka Tetapi Orang Tidak Suka Tidak Henti Itu Yang Saya Maksud Bahwa Ini Sangat Relatif Sangat Relatif Dan Relatif Itu Dinamis Dinamis Orang Satu Detik Aja Bisa Berapa Jadi Kembali Sedikit Yang Saya Bilang Jadi Saya Ingin Menekankan Bahwa Di Golkar Itu Haep Dengan Elang Itu Memiliki Posisi Yang Sama Saya Melihat Bahwa Sangat Bergantung Kepada Konteks Pilpres Yang Akan Datang Karena Itu Akan Terlihat Dari Elit Elit Golkar Itu Dimana Mereka Akan Berada Dan Itu Akan Mempengaruhi Keputusan Di Penetapan SKH Ya Kan Oke Kalau Bicara Kandidat Kuda Hitam Saya Karena Pernyataan Dari Teman Itu Yang Kemarin Dia Ingin Saya Melihat Lebih khusus Kepada MK dan HM Yang Merupakan Dua Dinasti Mk Apakah Dinasti Ini Mungkin Enggak Untuk Tergantikan Saya Bilang Sangat Tergantung Daripada Kontestan Yang akan Muncul Semua Orang Punya Peluang Yang Sama Waktu Masih Panjang Dua Tahun Ini Bagaimana Kita Menari Untuk Menarik Perhatian Orang Siapa Yang Mampu Baik Dia Membawa Isu Maupun Kemampuan Komunikasi Politik Ini Sebagai Pasaran Laris Tidak Karena Melihat Dari Toko-toko Yang Masuk Yang Akan Nampak Di Permukaan Sekarang Ini Terlihat Bahwa Mereka Background Politisi Dengan Memiliki Latar belakang Sebagai Perkam Politisi Ada partai Politik Nah Kemudian Kemapanan Mereka Secara Ya Secara Finansial Saya Melihat Bahwa Ada Pendatang Baru Dalam Ini Disini Ada Sultan Tidore Dan Mungkin Apakah Beni Dengan Edi Langkara Saya Golongkan Kesitu Juga Ya Mungkin Yang Saya Lebih Sorot Khusus Sebenarnya Sultan Dengan Taufik Ismail Taufik Majid Saya Melihat bahwa Taufik Majid Merupakan Toko Muda Yang Nampaknya Memiliki Pengaruh Di Kalangan NU PKB Lebih Khusus Dan Di Ormas Ormas Tentu Respon Publik Terkesannya Juga Lumayan Baik Yang Pasti Saya Melihat Dia Memiliki Potensi Meskipun Mungkin Belum Terlalu Banyak Muncul Gerakan Gerakannya Di Pemerintahan Desa Apa Penamping Desa Penamping Desa Itu Saya Kira Sangat Berpotensi Untuk Dia Bisa Memanfaatkan Ini Di Apa Untuk Mengangkat Popularitasnya Nah Dengan Kondisi Politik Yang Stagnan Sudah 20 tahun Kita Di Maluku Utara Ini Dua Kali AGK Dan Dua Kali Taip Hermain Mungkin Kita Politisinya Masih Itu Itu Juga Kalau Politisinya Itu Itu Juga Dengan Pendatang Pendatang Baru Ini Kalau Mereka Memiliki Nilai Kejut Kejutan Orang Akan Melihat Ada Harapan Ibaratnya Macam Orang Ada Bingung Dengan Keadaan Kok Ada Orang Yang Munculan Kemudian Kita Nampak Pikir Ah Iya Seperti Kejumlah Paksa Sehingga Pendoli Ingin Pencari Kedak Baru Asal ada Kejutan Seperti Dok Dengar Kejutan Kejutan Ada Nilai Nilai Baru Yang Bila Ketawarkan Segar Orangnya Baru Gagasan Gagasannya Segar Membawa Harapan Untuk Meluku Utara Yang Baru Saya Pikir Orang Akan Ya Mendingan Ini Ini Aja Ya kan Sebagai Pilihan Alternatif Yang Ini Juga Kita Teriak Politik Ya Dinasti Kita Juga Enggak Partai Politik Dia Akan Sangat Pragmatis Dia Enggak Mengusung Kalau Dia Yakini Bahwa Toko Yang Dia Usung Ini Akan Memenangkan Tertarungan Kita Membahas Tentang Politik Taktis Tetapi Kebanyakan Para Kandidat Atau Para Kontestan Ini Mereka Lupa Bahwa Di balik Politik Praktis Itu Mereka Juga Punya Kewajiban Bagaimana Memenusiakan Musi Seperti Apa Saya Masuk Dulu Satu Satu Konteks Yang Mungkin Belum Angkat Persoalan Kultur Identitas Maluku Tara Ini Saya Banyak Main Di Bahkan Simbol Negara Dengan Segala Liku Likunya Itu Maluku Tara Bikin Bagaimana Dihalsel Kota Suara Hilang Bagaimana Pelantikan Tengah Malam Pleno Itu Subuh Bisa Terjadi Itu Menjadi Menarik Bawa Maluku Tara Ada Sebuah Strategi Khusus Yang Menarik Yang Hampir Tidak Menarik Kemudian Kedua Saya Kira Hari Ini Sore Ini Mengangkat Ini Menjadi Penyegaran Jangan Berhenti Harus Berulau Setiap Dalam Berbagai Ahli Yang Muncul Karena Saya Membaca Ada Kejenuhan Ada Kejenuhan Politik Terakhir Bahkan Hampir Tersandra Semuanya Sikap Perlaku Opportunity Termasuk Intelektual Pengamat Akan Berpusar Tidak Tuntas Di Dalam Eksplorasi Kontes Kekinian Ini Fakta Yang Terjadi Karena Fakta Juga Menjadi Hal Menarik Bahwa Agak Menarik Bung Helmi Beberapa Kali di Media Saya Melihat Kontestan Juga Tidak Mencari Ahli Karena Perkongaan Di Maluku Utara Juga Menarik Orang Yang Tidak Sekolah Tidak Ada Basic Justru Warung Kop Jadi Tim Ahli Ini Ini Yang Mengacau Perkongan Edukasi Perkongan Tinggi Perkongan Perkongan Itu Yang Menjadi Hal Saya Aktivis Dan Saya Tahu Siapa Orang Binaan Saya Kok Bisa Tapi Pada Hal Energesi Mereka Datang Kesehatan Bagaimana Kan Persoalannya Berarti Materi Yang Mereka Mereka Tamping Terlul Sebetul 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 Saya Yang Saya Katakan Lagi-Lagi Saya Mendorong Sebagai Sosiolog Pencerdasan Politik Kemudian Keadaban Politik Kalau Itu Tidak Maka Politik Kita Pembunuhan Karakter Politik Kita Ruang Bagaimana Kekuasaan Mendistorsi Sebuah Rana Kehancuran Keadaban Sosial Dan Itu Tergerus Dari Semua Elemen Itu Muncul Kalau Misalnya Mahfumd Kemarin Mengatakan Bahwa Sistem Itu Sebuah Kerusakan Malaikat Pun Akan Rusak Dalam Sistem Itu Luar Biasa Karena Masuk Sistem Nah Sekarang Masuk Potret Membaca Tentang Dini Eforia Politik 2024 Saya Kira Pak Bang Hilmi Tadi Sudah Menarik Kalau Saya Edukasi Pencerdasan Tetapi Dorong Sehingga Kesadaran Kemudian Ruang Untuk Menahan Ambisi Kemudian Tidak Karena Ambisi Mengorbankan Sebuah Sistem Besar Bahkan Menjual Tanah Air Bahasa Kasasa Dengan Segala Segala Hal Itu Mungkin Kita Harus Mawas Diri Karena Hidup Ini Tidak Selamanya Kita Akan Membuat Sebuah Kenangan Secara Etafet Pada Generasi Selanjutnya Jadilah Tokoh Tokoh Yang Berperadaban Melahirkan Pencerdasan Keadaban Sosial Yang lebih Baik Meninggalkan Generasi Yang Berperadaban Pula Sehingga Kita Dikenang Dinamika Politik Adalah Bagian Dari Kulturasi Kecerdasan Sosial Tapi Bukan Pembunuhan Karakter Saya Kira Bukan Pembunuhan Karakter Dari Doktor Saya Lebih Menarik Juga Tentang Kemasalahan Karena Tidak Selamanya Politik Itu Memang Kekuasaan Kan Begitu Karena Selamanya Saya Melihat Juga Dan Puduk Juga Melihat Bahwa Kebanyakan Narasi Narasi Yang Dibangun Oleh Para Kandidat Ini Tidak Bisa Dibuktikan Makanya Saya Berharap Juga 2004 Masyarakat Juga Tidak Boleh Mendengar Janji-janji Manis Kan Begitu Tadi Telah Bumbu Politik Seperti Tadi Kebanyakan Politik Identik Dengan Kebohongan Masyarakat Kebanyakan Kebohongan Tetapi Suka Juga Jadi Apakah Hakikat Politik Seperti Apa Sisi Politik Kita Macam Macam Definisinya Tapi Intinya Bagaimana Kita Mengelola Kekuasaan Pada Dasarnya Semua Orang Memiliki Kepentingan Semua Orang Memiliki Kepentingan Sehingga Sebagai Menang Kita Diberikan Menang Untuk Mengatur Bagaimana Orang Orang Ini Semua Mendapatkan Kepentingannya Berusaha Untuk Mungkin Kita Tidak Akan Memenuhi Semua Kepentingan Orang Tetapi Sebanyak Banyaknya Kalau Sudah Begitu Yang Menjadi Masalah Ini kan Kitanya Yang Kebanyakan Makanan Orang Lain Tidak Dapat Apa-apa Itu saja Soal 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 Porsi Kita Wajar Wajar Dia yang Memimpin Dia yang Kita Memfasilitasi Dia dengan Tunjangan Dengan Segala Macem Untuk Dia mengatur Kita Secara Adil Supaya Stabilitas Negara Stabilitas Kekuasaan Stabilitas Ini Nyaman Anda yang memimpin Juga nyaman Kalau kita Memimpin Terus Gaduh Terus Orang Beribut Terus Gak enak Saya kira Memimpin Semua juga Gak suka Tapi Kalau kita Memimpin Kita Dihormati Kita Dianggap Sebagai Orang Yang Adil Bijaksana Kita Punya Legisi Kekuasaan Ini kan Ada batasnya Sudah Paling lama 10 tahun Setelah itu Kan Apa Orang akan Mengenang kita Apa hitam Atau putih Bergantung Dari Apa yang akan Kita buat Selama Kekuasaan Kita Itu Karya apa Yang kita Buat Setelah Kita Mendapat Semua Hak kita Bagaimana Dengan Kewajiban Kita Kan Ada hak Dan ada Kewajiban Tahan sebentar Saya Sejauh ini Kan Saya Melihat Bahwa Atau Publik Melihat Ketika Kita Memang Kemen Di Sebuah Jemaat Ya 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 Saya Kira Tadi Ya Polo Mace Mace Pialistik Ini Juga Kan Terjadi Padahal Melukat Ini Sangat Kaya Tapi Kaya Itu Hampir Tidak Menyentuh Untuk Hayalan Semacam Hayalan Pemimpin Kalau Penjembatan Saya Tidak Mesti Dia Pintar Utuh Tapi Kan Ini Kepang Mengelola Memanage Karena Banyaknya Potensi Potensi Yang ada Tapi Tidak Terkelola Dengan Baik Malah Saya Justru Mengatakan Berani Mengatakan Bahwa Cenderung Itu Termatikan Dengan Potensi Karena Kita Tidak Siap Berbeda Sehingga Ruang-ruang Mengelola Mendorong Potensi Orang Itu Tidak Terjadi Dengan Sedikit Akhirnya Yang ada Dalam Kekuasaan Kepimpinan Itu Salih Membunuh Tadi Saya Katakan Ada Perkembangan Baru Dalam Beberapa Dekade Terakhir Kalau Misalnya Sudah Terjadi Kemenangan Yang kalah Siap-siap Mutasi Habis Proyek Ruang Pembunuhan Garak Sampai Di Persoalan Proposionalisme Kalau Misalnya Persoalan Teknis Proposional Kan Tidak Bisa Nah Dan Itu Kan Berkembangan Cuma Di Daerah Negara Juga Seperti Berapa Banyak Tim Ahli Pakar Yang Terpakai Nol Yang Adalah Tim Sukses Jangan Hira Misalnya Yang Ben Misalnya Gen Misalnya Masuk Semua Baik Ini Menjadi Catatan Penting Apakah Masih Relevant Politik Identitas Menjadi Sebuah Narasi Atau Menjadi Isu Untuk Dengan Keempat Ini Semua Sangat Bergantung Kepada Masyarakat Kita Para Elit Sebenarnya Politik Identitas Ini Muncul Ini Karena Orde Baru Dulu Ya Kemana Kekuasaan Yang Tersentralistik Lalu Sebenarnya Tidak Diberikan Ruang Yang Cukup Sehingga Runtuhnya Soeharto Itu Membangkitkan Epo Ya Kita Tarik Ke Konteks Melokutara Ya Jadi Dalam Konteks Melokutara Ini Seharusnya Dengan Pengalaman Kita Dalam 20 Tahun Belakangan Ini Mestinya Sudah Jadi Pengalaman Bagi Masyarakat Melokutara Untuk Melihat Manfaat Dan Mudah Ratnya Daripada Ya Kan Kita Hanya Bergontok-gontokan Ya Kan Saling Menuduh Kiri Kanan Faktanya Sebenarnya Kalau kita Lihat Juga Kan Rakyat Itu Ya Begitu Begitu Saja Sehingga Timbullah Pertanyaan Masih Perlu Di Politik Identitas Ini Harus Ada Kan Berarti Potensi Kejenuan Masyarakat Itu mulai Nampak Ya Karena Harapan Mereka Yang tadinya Ada sentuhan Keseteran Ternyata Buktinya Ketika mereka Berkuasa Mereka Secara Baik Ya Nah Ini kan Pengalaman Pengalaman Itu Guru Paling Besar Ya Kan Setelah Jatuh Bangun Saya Berpikir Akan Menjadi Pengalaman Lalu kan Kita Tidak Terpikir Bagi Kita Bahwa Ada Presiden Dari Seorang Jokowi Yang Cuman Punya Latar Belakang Sebagai Rakyat Jelata Lalu Kemudian Sekarang Ini Anies Baswedan Keturunan Arab Yang Nampaknya Elektabilitasnya Membaik Ini Membuktikan Bahwa Etnik Tidak Melulu Menjadi Meskipun Belum Terbukti Anies Bisa Jadi Presiden Tetapi Paling Tidak Bahwa Etnik Sudah Sangat Cair Sudah Sangat Relatif Karena Memang Pengalaman Manusia Ini Berubah Seiring Dengan Waktu Kemungkinan Sudah Lebih Baik Saya Belum Bisa Mengatakan Sangat Rasional Apalagi Untuk Meluku Utara Tapi Saya Percaya Bahwa Mestinya 20 Tahun Ini Memberikan Pengalaman Berharga Buat Masyarakat Meluku Utara Seringkali Dimanfaatkan Para elit Dengan Isu-isu Etnik Begitu Baik Pak Dokter Saya Sekali Waktu Kita Terima kasih Senang Sekali Sebenarnya Mau Ingin Diskusinya Sangat Benar Satu 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 Mungkin Agak Berbeda Dengan Penghelmi Terakhir Karena Beberapa Daerah Kita Masuki Konteks Yang Sangat Bermasalah Untuk Pembacaan Berbagai Sudut Pandang Saya Itu Persoalan Etnis Persoalan Identitas Maluku Utara Ini Beda Saya Biasa Keliling Beberapa Jawa Agak Berbeda Memang Ada Hal Ternyata Faktor Historikal Memang Kalau Kita Baca Faktor Penjajah Karakter Dasar Nama Disini Bukan Nama Pribadi Ada Dan Itu Tidak Terkelola Terakhir Elit Juga Justru Termanfaatkan Dengan Baik Nah Ini Rasanya Kontes Demokrasi Memang Adopsi Eropa Eropa Kecerdasan Kemandirian Akhirnya Lari Partisipas Tapi Pak Ibu Melihat Bahwa Ini Masih Kental Dan Bahaya Konsep Demokrasi Diadopsi Di Eropa Amerika Membangun Kecerdasan Dan Partisipas Masuk Indonesia Kecerdasan Itu Tidak Terpelihara Kemudian Menghalalkan Segala Cara muncul Masuk Maluku Taran Konsep Identitas Ini Menjadi Komoditi Yang Sangat Merusak Komoditi 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 Menjadi Sangat Merusak Karena Setiap Event Konflik Konflik Sosial Yang Semestinya Kita Sudah Berkembang Berkompetisi Dan Kita Berubah Seperti Harapan Kita Karena Ini Termampat Karena Elit Karena Elit Lokal Yang Meminisi Akhirnya Terpelihara Kecerdasan Dan Kedapan Sosial Itu Kita Tidak Bisa Keluar Kukungan Bukan Cuma Elit Poli Termasuk Akademisi Intelektual Yang Kita Harapkan Sudah Keluar Dari Kukungan Itu Justru Terpelihara Agar Sebagai Furia Sejarah Nah Terakhir Saya Kira Ini Menarik Dan Tentunya Kita Berharap Bahwa Memotret Politik Maluku Tara Kedepan Harus Lebih Baik Berperadaban Politik Itu Bukan Segala Kalian Kita Berharap Melahirkan Sosok Pemimpin Bukan Menjadi Warna Kelompok Tertentu Dan Dia Harus Win Solution Harus Memecahkan Maluku Tara Lebih Baik Saya Kira Itu Ending Weber Dan Habermars Dimana Apakah Etnik Itu Bagian Integral Dari Identitas Kita Atau Etnik Ini Sebagai Hasil Komunikasi Habermars Sekarang Apakah Etnik Itu Sudah Sangat Lintas Kayak Saya Ini Etnik Mana Saya Lahir Di Ternate Mungkin Saya Keteng Tapi Apakah Orang Arab Di Sana Mesti Mengakui Saya Saya Cenderung Untuk Konsep Diri Saya Saya Sebagai Orang Melukot Tara Jadi Sebenarnya Etnik Ini Dimana Kita Melihat Etnik Ini Respektif Apa Kita Menarik Yang Jelasnya Diskus Disini Tidak Tuntas Disitu Dalam Kerjaan Teori Saya Sepakat Bung Helmi Kita Sudah Kampur Cawin Kampur Bang Salu Sudah Ini Apakah Fakta Mengakui Kita Orang Jadi Mewakil Etis Yang Mana Mulis Tapi Orang Yang Hidup Nenek Moyanya Keturunannya Orang Tobelo Begitu Calon Komodisi Kontek Politik Tetap Sulawesi Secara Fakta 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 Yang Harus Jadi Ada Pandangannya Reddick Barn Seorang Antropolog Sebenarnya Etnik Ini Hasil Negosiasi Sebenarnya Orang Jadi Etnik Ini Sebenarnya Tergantung Bagaimana Kita Melihat Posisi Etnik Ini Menguntungkan Kita Apa Akan Merugikan Disitulah Kita Meletakkan Posisi Etnik Secara Psikologis Untuk Kepentingan Kekuasaan Bisa Kita Memainkan Instrumen Etnik Bagaimana Sebenarnya Tidak Allah Bagaimana Benar Ini Sisi Terakhir Di Hujung Diskusikan Biasanya Saya Buku Persis Terutama Biasanya Dalam Panggung Politik Ini Masyarakat Kadangkali Menjadi Korban Jadi Mungkin Dalam Menyongson 2024 Sampai Hari H Mungkin Ada Pesan Bagi Kali Kali Seperti Apa Yang pertama Karena Waktu kita Terbatas Kita Tidak Sempat Bahas Saya Ingin Mengatakan Bahwa Semua Kandidat Yang Mulai Tampak Di Permukaan Saya Pikir Semua Memiliki Kans Yang Sama Dan Saya Mendoakan Mereka Semua Untuk Sukses Termaksud Para Toko-toko Di PDIP Juga Memiliki Kans Yang Sama Saya Kemarin Karena Tidak Sempat Dibahas Secara Itu Saya Melihat Semua Orang Memiliki Kans Yang Sama Hanya Tergantung Dari Bagaimana Memanfaatkan Waktu Dua Tahun Ini Karena Saya Orang Komunikasi Saya Melihat Bagaimana Kemampuan Dia Bermain Isu Dan Kemampuan Komunikasi Tidak Saya Berharap Siapapun Yang Menang Nanti Harapan Saya Bahwa Pilkada Kali Ini Pilkada Aserentak Akan Hasilkan Pemimpin Yang Betul Dipilih Oleh Rakyat Rakyat Meluku Utara Punya Pilihan Dan Siapapun Dia Yang Paling Penting Bahwa Dia Mencerahkan Kita Mencerahkan Masyarakat Dia Menjadi Pemimpin Yang Bisa Mengayumi Itu Harapan Yang Kita Harapkan Sehingga Kita Akan Memilih Secara Cerdas Dan Orang Yang Kita Pilih Insyaallah Orang Yang Baik Dan Cerdas Itu Saja Saya Ya Singkat Saya Kira Mencalonkan Dan Dicalonkan Bukanlah Hal Haram Semua Terbuka Kemudian Kedua Apapun Pilihan Kita Dengan Kriteri Kriteri Yang Ada Itu Terbaik Untuk Maluku Utara Kedepan Etapa Sistem Terlalu Dibuat Pertarungan Beradab Itu Sebaiknya Dimainkan Masyarakat Sebagai Pemilih Lahirkanlah Sebuah Pemimpin Yang Sadar Tahu Betul Bagaimana Kedepan Maluku Utara Sekiranya Rengsu Waktu Yang Sekitar 20 Tahun Kita Berdemokrasi Dan Ingin Beradab Kembali Itu Menjadi Catatan Bahwa Kita Harus Lebih baik Lagi Kedepan Saya Kira Terima Kasih Karena Bapak Pula Yang Berkasih Kita Diskusi Sangat Menarik Tidak Cukup Dibahas Di Forum Diskusi Nanti Kita Ketemu Lagi Di Luar Dan Di Tempat Yang Kita Panjang Untuk Menulas Tentang Polok Utara Baik Terima Kasih Sahabat Bung Saluk Karena Waktu Kita Terbatas Maka Diskusi Sore Hari Ini Bersama Dua Orang Sumber Dan Akademisi Yaitu Pak Doktor Sari Ibnu Beliau Adalah Tenaga Pengajar Di Universitas Hairun Ternate Dan Disamping Beliau Ada Pak Helm Al-Hadar Beliau Juga Adalah Salah Satu Dosen Di Universitas Muhammadiyah Ternate Alhamdulillah Meskipun Mereka Disilmuti Ada Kekasibukan Mereka Berkenan untuk Menghadiri Diskusi Sore hari ini Jangan lupa Saksikan terus Diskusi kita Dengan tema-tema berikut Tentunya hanya di Channel Bung Salud News TV Online Channel Timur Terpercaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax